Mengkaper lagu Who I Am sama dengan menghargai perjalanan karir Alan Walker Beberapa musisi mujur yang mengkaper dinotis dan diapresiasi oleh Alan Walker Lagu Who I Am ini sangat berarti bagi Alan Walker Sampai membuat album mini untuk lagu tersebut Sejauh yang mimin ketahui, hanya lagu Who I Am saja yang memiliki sampai 8 versi berbeda Lantas, seberapa berartikah lagu Who I Am ini bagi Alan Walker Simak penjelasannya di konten video ini Mimin akan bahas secara tuntas dan sedetail mungkin agar teman-teman semua paham Bahwa lagu Who I Am sangat berarti bagi Alan Walker Seperti yang kita ketahui, lagu Who I Am adalah perjalanan karir Alan Walker dari awal sampai sekarang ini Secara keseluruhan, lirik lagunya mengisahkan tentang Alan Walker yang ditentang Banyak mendapat cobaan, dan akhirnya bisa membuktikan bahwa jalan yang dipilih Alan Walker adalah benar sesuai dengan keinginannya sendiri Singkatnya, lagu ini adalah kisah perjalanan karir Alan Walker Inilah sebabnya, beberapa musisi mujur yang mengkaper lagu Who I Am langsung dinotis dan diapresiasi oleh Alan Walker Karena sepertinya, mengkaper lagu Who I Am sama saja menghargai perjalanan karir Alan Walker Seperti Via Fallon yang mengkaper versi koplo lagu Who I Am Jodok Cello yang juga mengkaper lagu Who I Am Bahkan diajak dan ikut dalam pembuatan syuting musik video Who I Am Restroom Video Performance Dan juga ada bapak guru Adinata yang kala itu mengajarkan lagu Who I Am saat jam pelajaran di sekolahnya Videonya langsung direaksi, bahkan bapak Adinata diajak syuting video klip lagu Who I Am seperti Jodok Cello Namun, bapak Adinata tidak bisa ikut seperti Jodok Cello karena ada kendala dengan visa Dan yang terakhir adalah Phil Coplo, yang mengaransemen lagu Who I Am menjadi versi dangdut koplo Bukan hanya dinotis Alan Walker, namun juga aransemen musik koplo tersebut resmi dipakai Alan Walker Masuk ke dalam EP atau album mini lagu Who I Am miliknya Alan Walker dan sudah rilis kemarin Dengan nilihat fakta ini saja, pasti teman-teman sependapat dengan mimin Bahwa begitu berartinya lagu Who I Am untuk Alan Walker Seusai rilisnya lagu Who I Am versi pertama, di sana banyak para fans yang sedikit kecewa Karena kedua penyanyinya tidak muncul di video klip lagu tersebut Sepertinya Alan memang ingin membuat video klip performance dari lagu Who I Am Namun terkendala cuaca Norwegia yang ekstrim dan bersalju saat itu Seusai cuaca kondusif, Alan gerak cepat dan langsung membuat video klip lagu Who I Am Disela-sela kesibukannya tur dan konser ke beberapa negara Membuat versi restrum Who I Am, juga membuat EP atau album mini lagu Who I Am Total lagu Who I Am sekarang ada 8 versi aransemen, salah satunya adalah versi dangdut koplo Nah teman-teman, mimin yakin teman-teman semua pasti paham dengan apa yang mimin sampaikan Bahwa lagu Who I Am tersebut sangatlah berarti untuk Alan Walker Apakah teman-teman semua setuju dengan mimin jika lagu Who I Am sangat berarti besar bagi Alan Walker Silahkan tulis di komentar Tapi jika teman-teman tidak setuju, silahkan komentar juga apakah alasannya Baiklah teman-teman, sampai disini untuk konten kali ini, bye-bye Sub indo by broth3rmax